Partai Perindo hadir untuk mensejahterakan Indonesia. Berbagai kegiatan bermanfaat dilakukan. Di antaranya pembagian gerobak kepada 17 pedagang, usaha mikro, kecil, dan menengah secara gratis di Salatiga, Jawa Tengah. Pembagian gerobak dilakukan sebagai upaya untuk ikut membantu peningkatan perekonomian para pedagang. Tujuannya adalah semata-mata untuk meningkatkan daya jual, dukungan penjualan kepada UMKM di layar terbawah. Terima kasih. Mengasih kubat bagi saya. Mudah-mudahan bisa manfaat, haroka. Tidak hanya itu, Partai Perindo DPW Jawa Tengah juga melakukan pengasapan gratis yang menyebar di 3 RT Permukiman Warga di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayam Sari, Kabupaten Semarang untuk menekan angka terjangkitnya penyakit demam berdarah. Kedua Poking pada hari ini untuk menekan angka korban yang terjangkitnya penyakit demam berdarah. Ketua pertama, untuk mengantisipasi upaya dan mengandang korban DB lainnya di daerah ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan Poking ini, DB yang ada di layar kamerai 3, insya Allah bisa terkurangnya atau bahkan tidak ada sama sekali. Pengasapan gratis juga dilakukan Partai Perindo di Perkampungan Padat Penduduk di Desa Terate, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Tengah. Sangat umuh dan juga padat penduduk, padat rumah juga. Banyak kandang-kandang sapi yang kelihatan kotor banget, jadi memang rawan untuk penyebaran demam berdarah. Tidak hanya pengasapan gratis, tim Rescue Perindo juga memberikan penyuluhan dari satu pintu ke pintu rumah warga untuk memberikan penyadaran dan edukasi tentang pentingnya hidup sehat dan menjaga lingkungan supaya bersih. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Wanita dan anak menjadi pihak yang paling gila.